Intro Petualangan saya di bumi sama lewa ini masih berlanjut. Kali ini saya akan mengikuti acara adat khas Sumbawa. Ini sudah ramai dan meriah sekali sepertinya keluarga dan juga tamu undangan sudah pada hadir nih. Ini saya mau mengikuti kegiatan nyorong di Sumbawa dan ini karena ibu-ibu sudah cantik banget. Saya gak mau kalah cantik nih ya. Upacara nyorong merupakan salah satu prosesi pernikahan putra-putri Sumbawa. Adat nyorong ini biasa dilaksanakan setelah bakatuan atau lamaran. Ini ramai banget. Ini dia nih mempelai laki-lakinya. Ini kayaknya lagi deg-degan nih, grogi nih. Bentar lagi dimulai. Jadi acara dimulai dengan kecak silat Gentao. Ini kecak silat Sumbawa yang melembangkan bahwa mempelai laki-laki ini siap untuk menjadi pemimpin buat mempelai wanita. Keren nih. Jadi lagi diberikan lawas atau pantun dari keluarga laki-laki. Nah nanti lawasnya itu akan dibalas juga nih sama keluarga-keluarga. Belawas ini melambangkan cintanya mempelai pria dan sebagai simbol silaturahmi antar keluarga. Wah, banyak ya. Ini dia nih seserahan dari keluarga pria buat wanita. Ada juga berbagai sembako dan hasil kebun lain yang dijadikan seserahan. Dan yang paling utama adalah mahar kerbau yang melambangkan serata keluarga pada lingkungan masyarakatnya. Ini selanjutnya ada prosesi barodak. Jadi barodak ini memberikan lulur tradisional kepada mempelai wanita dan laki. Nah ini diberikan oleh keluarganya sendiri. Barodak Rapancar juga merupakan salah satu prosesi adat pernikahan khas Sumbawa. Inaodak atau juru lulur akan mengawali seluruh prosesi barodak. Di sini ada pacar, ada bore dan prosesi ini sebenarnya dipercayai. Ini bakal selain memberi pecantikan, ini juga dipercayakan mengangkat aura dari kedua melulai wanita dan laki-laki. Tapi memang kalau aura bahagia karena dipertemukan dengan jodoh itu kayak nggak bohong ya. Jadi dari tadi itu auranya positif sekali. Ritual barodak Rapancar ini melambangkan keikhlasan, kesatuan hati dan tekat untuk hidup bersama selamanya. Oh kalau pancar ini dikasihnya di tangan? Iya. Oh ini satu lagi? Iya. Nah ini kakak, semoga lancar kakak. Nah yang ketiga, oh kalau bore ini dipasang? Di dahi terus di telinga. Oh kalau yang bore ini ditembakkan di dahi dan di telinga. Saya mau kasih juga nih. Pemisi, maaf. Ritual ini dipercaya dapat memutihkan kedua mempelai dari sifat iri dan gengki. Aduh saya dipasangin juga nih, walaupun saya nggak nikah apa yang saya didoain sama ini ya. Ini nih, lagi pasangin. Oh dipasangin juga. Ini lagi. Ini saya anggap doa ya Ibu, semoga bisa menyusul. Dan doa saya semoga nanti diberi kelancaran ya, sampai selesai prosesinya. Ikuti terus jejak saya, jejak petualan.